Baik, rekan-rekan sekalian, pertama-tama saya mengucapkan minalai zinwal faizin, mohon maaf lahir batin atas nama Polda Banten dan jajaran kepada seluruh masyarakat. Selamat merayakan Ibu Fitri 1445 Hijriah. Selanjutnya, sengaja saya minta hari ini untuk rilis, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait mengenai masalah kegiatan pengamanan harus balik. Jadi ini menurut saya sangat penting, tolong nanti disosialisasikan. Yang pertama, untuk kesiapan pengamanan harus balik, kita akan lakukan pengamanan mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, sampai dengan Senen. Kemungkinan puncaknya yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Itu puncak harus balik dari Bakau Ni ke Pelabuhan Merah. Ada pun yang Polda Banten persiapkan dengan jajaran. Yang pertama, mengenai jalur. Ini supaya masyarakat yang akan arus balik menuju ke Merah. Itu yang pertama, jalur. Yang akan digunakan ada dua. Yang pertama, cikuas atas. Jadi jalur cikuas atas itu diprioritaskan untuk bus kendaraan pribadi yang mengarah ke tol Merah. Jadi nanti disana kita akan buka jalurnya. Jadi yang ada sekarang empat jalur ini, kemungkinan nanti dari Dermaga, Pelabuhan Merah, sampai cikuas atas, sampai dengan ke getol Merah, itu akan kita buka menjadi tiga jalur. Jadi kita prioritaskan. Ada pun yang melewati cikuas atas adalah bus, dan kendaraan umum, masyarakat. Terus berikutnya, untuk pengemudi sepeda motor, jadi untuk pengemudi sepeda motor yang keluar dari Pelabuhan Merah, itu nanti akan kita arahkan melalui jalur cikuas bawah atau jalur arteri. Yang saya ulangi, untuk sepeda motor, itu nanti akan kita arahkan ke cikuas bawah akan melewati jalur arteri. Yang mana nanti, khusus untuk pengemudi sepeda motor ini, nanti akan kita lakukan pengawalan dari Pelabuhan Merah. Jadi begitu keluar dari kapal, selanjutnya langsung kumpul di buffer zone, di depan Dermaga, setelah itu kemudian nanti akan kita lakukan pengawalan, nanti akan kita antar ke tempat transit pertama, yaitu di Pores Serangkota. Nah, nanti masyarakat istirahat di Serangkota, yang mau sholat, yang mau ke MCK, atau mau istirahat dulu, nanti kita berikan kesempatan di sana. Jadi pada prinsipnya nanti pengaturan sepeda motor ini akan kita koordinir, akan kita kawal, akan kita atur. Jadi betul-betul kita kawal, mulai dari Pelabuhan Merah, sampai ke drop zone pertama, Serangkota, setelah itu kita masuk drop zone kedua, wilayah Tangerang, Kabupaten, yaitu di Balaraja. Nah, nanti di drop zone ini kita siapkan semua, kebutuhan masyarakat, fasilitasnya apa akan kita lengkapi. Sarana untuk istirahat, kita berikan yang layak dan memadai. Jadi ini kita gunakan kepada masyarakat yang biasanya gocengan dengan anaknya, yang masih kecil, istrinya mungkin terlalu lelah, kalau dipaksakan langsung dari Merah, langsung menuju pulang ke lokasinya terlalu jauh, makanya kita harus lakukan kita kawal, jangan sampai lelah, nanti terjadi apa-apa di jalan raya. Tentunya akan kita transitkan di drop zone yang sudah ada, sambil mereka bisa beristirahat. Jadi itu informasi yang kita sampaikan. Tolong, betul-betul masyarakat yang akan kembali mudik ini, bisa mengetahui mekanisme bagaimana transportasi arus baliknya, yang kita persiapkan dari Pongga Banten. Yang paling utama itu bagaimana transportasi dari pelabuhan menuju ke lokasi tempat dia akan berangkat. Kemarin kan ada fasilitas kendaraan yang kita siapkan oleh pelabuhan, yaitu kendaraan umum kayak shuttle bus dari pelabuhan menuju ke terminal, menuju ke stasiun. Ini sudah ada shuttle bus ini. Tinggal nanti berapa volumenya masyarakat, yang berapa banyak ini. Nah nanti tinggal kita tambah aja kuantitinya. Selamat menikmati.